Jelang Ramadan Perum Bulog Cabang Makassar menyiapkan 21.000 ton stok beras untuk Makassar, Takalar, Goa, Maros, dan Pangkep. Bulog juga memastikan ketersediaan stok aman untuk 3 bulan ke depan. Selain beras, sejumlah kebutuhan lainnya juga telah disiapkan, diantaranya 270 ton gula, 32.000 liter minyak goreng, dan 9 ton tepung terigu. Saat ditemui di kota Makassar selasa 5 Maret, pemimpin cabang Perum Bulog Makassar, Karmila Hasmin Marunta mengatakan, terkait kenaikan harga jelang bulan Ramadan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bulog akan menggelar gerakan pangan murah serentak di 46 titik. Kita menggelontorkan beras yang namanya SPHP, dan beras bantuan pangan selama alokasi Januari dan Februari, dan sekarang memasuki alokasi Maret itu dampaknya seminggu ini harga itu sudah mulai beranjak turun. Sehingga kita harapkan memang menjelang bulan Ramadan ini, mulai hari ini pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun kota melakukan kegiatan gerakan pangan nasional. Karmila juga menambahkan, untuk ketersediaan beras SPHP saat ini, telah terdapat di 15 pasar tradisional yang tersebar di Makassar. Dan sembilan ritel modern. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!